Halo guys, kali ini kita di Pulau Saronde. Pulau Saronde adalah sebuah pulau kecil di utara Gorontalo yang kini jadi mutiara bagi negeri Serambi, Madinah. Pulau yang memiliki pasir putih dan alam yang bersih ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang menawarkan panorama alam sekaligus keunikan budaya lokal. Jika sudah tiba di bandara, selanjutnya wisatawan bisa menuju ke pelabuhan dengan jarak tempuh antara kota Gorontalo dan Telkuandang adalah sekitar 50 km dengan transportasi darat. Tibanya di Kuandang, wisatawan harus menyambung dengan kapal atau perahu besar untuk menuju ke Pulau Saronde. Biasanya dari pelabuhan ke pulau akan memakan waktu sekitar 45 menit atau bisa lebih lama tergantung cuaca saat menyemrak. Pulau Saronde ternyata bisa jadi tempat yang cocok untuk makan malam romantis di tepi pantai. Tak sulit untuk merencanakan makam malam romantis di pulau ini sebab ada pihak yang siap membantu. Mereka biasanya orang-orang dari kotex yang juga menyiapkan jasa penginapan bagi wisatawan yang ingin menginap di pulau tersebut. Akhirnya yang jernih juga membuat pengunjung yang datang bisa melihat dengan jelas ke dalam air laut. Terumbu karang yang berwarna-warni akan jadi salah satu pemandangan yang memanjakan mata. Meski Pulau Saronde sudah memiliki beberapa kotex, namun pulau ini juga bisa dimanfaatkan sebagai area camping. Biasanya lokasi yang dipilih adalah di celah-celah hutan cemara yang terletak di tepi pantainya. Pulau Saronde konon juga dijuluki Patrick Paradise. Wisatawan yang ingin bermain-main dengan bintang laut ini bisa berenang atau snorkeling. Selain Patrick, terumbu karang yang masih terjaga keindahan dan kealamiannya akan jadi pemandangan bawah laut yang siap memanjakan mata. Selamat menikmati kaum pelancong.